Intro Yo what's up Mabro, apa kabar semuanya? Jadi kali ini gue mau mereview mode terbaru dari Arena Breakout Mabro ya mode TDM namanya Team Deathmatch Seru banget sih harusnya Mabro ya Ini yang gue seneng dari mode ini tuh mengingatkan gue pada game CODM Mabro ya game kesukaan gue juga Jadi ya kita langsung aja yuk Gaskin Kenapa gue suka? Karena disini tuh kita bakal melatih mekanik Mabro ya Bukan hanya soal dunia pertikus-tikusan gitu Team Elimination namanya Masuknya 15.000 Oke 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 Ntar dapet apa ya? Ini dari sini sih Bungkil Mabro ya Ya udahlah langsung aja kita nyalain no pink Abis itu kita start coy Let's go Oh ica Ada yang manggil gue guys Ada yang manggil gue Minta manggil gue minta di carry dia kali Oh ica Langsung kill empat gue coy Tolong ya Gue langsung kill empat coy Emang anak CODM tuh gak perlu diragukan ya Sombong amat Eh kok kenal deh FF Nashville nih Yang bener Tolong Tolong ya Tolong kaki saya sakit Oh jangan stun gue lagi Mungkin ini loh Oh my god Gak kelihatan musuhnya asem Mungkin kalau kelihatan Mati Yang bener Gue ya mati Gue tetap mati Maksudnya guys ya Ini kayaknya Nashville ini Oh Oh iya cu Dia Ini temen gue Pas di esport dulu Dulu gue di Masih esport Dia tuh Matan EFOS Free Fire Ya EFOS beneran nih Tim esport Pro player nih Beneran nih Ini temen gue nih Iya serius Serius Tau dia main arena Apa main arena breakout Kagak tau gue Real guys Real anak HiPo Ya Waktu itu kita Satu Senyatu Satu esport Cuma beda divisi aja Ya ilah bang Langsung bang Satsets Satsets Bang Main TD Melatihan kita Bukan latihan Membokong Tapi Melatih Jiwa Ras Ya guys ya Oke Tenter Ting Tenng Kudululul Gate Cake cakep 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 hahaha seru sampai serius sih bro ya asli seru banget terkita lihat siapa MVP nya ya guys ya ini kan harusnya ada kayak MVP MVP gitu loh ya tapi menurut gue ini jadi 10 detik aja deh 15 detik aja kelamaan deh buat prepare-nya ya prepare-prepare gini ya kelamaan menurut gue ya apa dua anjir kata gua sih bom nih anjir banget ya sih guys gas 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 1 doang oke cakep-cakep-cakep-cakep-cakep-cakep-cakep-cakep Gila berapa gua berusaha 1 atau 2 cakep-cakep oke wah senjata gua falsi Andalan memang ya tapi tapi gimana kalau kita coba ah MP5 dum-dum ini ada dum-dum juga coy usas usas gimana kalau usas gasin 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 harusnya loadoutnya dibikin padak-padak gak sih guys biar makin Sorry guys dum-dum dibuat dum-dum dibuat badan apa rasanya temen-temennya Oke kasih purulungan sih kasih purulujuh ya soalnya kita udah 3-0 5 bro ya udah menang 3-0 wes wes ini orang nahan-nahan gini wes sulit nih sulit-sulit ada RPK juga kan ya Ya Allah Oh musuhnya juga aneh banget lagi aneh banget gini hahaha ini lagi taunting-taunting dulu buset yaudah kayak pro player banget segala di taunting-taunting dulu klik the wrong fight ya kan forever young I wanna be forever young habisat gimana harusnya painkiller dulu sih harusnya painkiller dulu guys bahaya betul kalo ga painkiller coy udah udah rata kah ga keliatan realistis banget ga tau siapa yang mati ini pelurunya apa sih TRS TRS nembak kaki ini armornya T4 kan ini dulu ada step ya guys asli 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 kata gue sih 10 kill wow ya oke lah maburu ya mantep sih gue suka nih mode kayak gini cuman gue mau kasih saran ke arena break out wah ga ada hadiah juga ga ada numbering kalo udah legend kalo ga salah gue baca-baca tadi lo bisa naikin rank misalnya rank lo di bomb master ya guys ya oke mantep jiwa tentering ternereng neneeng ya gue mau bilang ya gue ada saran buat arena break out dibuat kayak 8 versus 8 atau buat orang yang pengen solo gitu ya aduh pengen ini si lobby ya gue pengen kayak ada solo versus squad gitu loh ya wah itu gokil sih itu seru banget sih melatih banget sih kalo ada yang kayak gitu ya maburu oke mantep 10 kill not bad gue emang suka mode kayak gini karena emang ini mengingatin gue pada COD bro asli ya aduh thank you arena break out sudah dibuatkan mode-mode seperti ini ya ya itu saran dari gue sih ya lebih bisa diatur kayak gear-gear nya dan kalo bisa dikasih hadiah sih lu masuk sini 15 ribu dan gak mendapatkan apa-apa men ya oke lu mendapatkan ilmu lah ya lu mendapatkan pembelajaran latihan tanpa kehilangan gear tapi still tidaknya ketika kita masuk itu udah bayar 15 ribu koin harus ada hasil gak sih reward-reward minimalnya gak sih guys oke ayo main dah ini total lagi pengennya claim ini ya sejuta ya tapi emang body itu apa reda ini juga sih sejuta apa nge-claim ini nge-claim totalnya kan sejuta nih main kayak gini main yang deathmatch ini oh jadi eh claim-nya gimana sih syaratnya gimana syaratnya main berapa kali maku harus menang itu kan ada urutannya ada harus menang 10 kali nge-claim 100 ribu menang 15 kali claim lagi 100 ribu gitu oh jadi wah hadiahnya dari situ gue kan bingung kan ini tdm gue baru main sehari ini gue telat sehari nih gue baru main sekarang nih tdm masa jadi 10 kali 100 ribu mungkin seminggu gue gak main kayak ca ini baru bentar lagi hari ini 10 kali main 10 kali sih dapet 100 ribu ini iya lah masuknya 15 ribu anjir 10 kali 150 ribu total iya kan ada karena emang ada tiket cak ada kan dapet nge-claim tiket tuh ada tiketnya ada yang masuk gratis juga ada yang masuk gratis jadi ya emang kalau dihitung-hitung ya sejuta pure paling ya lu total masuk 500 ribu lah oh 50-50 kali menang tapi ya kasihannya kalau orangnya kalah mulu enggak 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 akan kalah sih kalau gue sobat ini enggak enggak bisa ini ya seberdua ya gue gue pengen itu kayak bisa apa ya satu lompat gitu kan asik gitu anjir buat latihan ya pak lo lo suka senjata apaan file disini file suara lo hilang ganti ke old eh ganti ke squad ganti ke squad tadi lo ke old itu armory lagi dapetnya guys anjir sniper weh ada suara gua ada-ada ada-ada lo suka pakai kapan di di disini di game ini senjata ah senjata gue main normal apanya hampat gitu ya hampat gitu ya kan lo bilangnya main thermal biasanya hampat R57 gitu ya iya gua R57 anak-anak vali biasanya begitu iya aduh anjing naik cek gua ini apa ya main sniper ini insulin bangke saya gua distun ya black banget sama temen muset buset 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 dukel juga mekanik musuhnya kasih tau nih harus dikasih tarian serem-serem nih di rumah main mah gua biasa mental main tikus gua maca hahaha kesel sama tikus iya jadi sama tikus jadi kalau gue gue tapi kalau mati sama tikus mulu gue mati sama tikus mulu serius udah biasa lah gue apa nama dibantai-bantai lagi main sama yang kayak gini gue main maju barbar apa gimana gue bisa gitu dan gue bisa nangkau tikus-tikus gitu anjir anjir sakit banget co udah kayak kemah M61 anjir kebawah biasanya lu misalnya lu main sama temen yang iya emang karena gua biasa sama temen-temen yang emang apa ya mainnya mekanik kurang ca jadinya gue juga kebawah kayak gitu sebenernya kan semakin banyak lu main barbar ya semakin gampun mati gua udah kill 2 pake semakin ningkat juga kan iya mekaniknya coba lu kalau main di mode ini pake valley itu paling oke sih kalau gue liat-liat ya dibanding yang lain anjir pelurnya pada peluru kaki lu lu pake apa kalau di mode ini tdm apanya pake m4 pake m4 kan dia tm4 gua saranin nembak kaki kalau nembak badan time to killnya kurang oh begitu coba gua pake m4 oke nah kalau main m4 bisa agak jauh-jauh nih kalau musuhnya fall kena gh aku nice sempat kita jago juga gimana cok musuhnya jauh ayolah susah dalem dalem anjing gua deh tadi belum ngekill sabar aja pil sabar aja m4 gua lebih pd fall lawannya fall anjir berapa nih 6 kill wah gua harus lebih banyak sih dari orang ini yuk guys mana sih fall dimana sih fall tuh di ada lah air tuh coba lu cek cek ayo feel tunjukkan kalau kamu tuh mantan pro player ipos orang bisa ya kayak ngelin ngelin cepet gitu anjing gua main dua jari soalnya waduh anjir lu main dua jari lu harus upgrade sih lu bisa coba dua jari lu harus upgrade sih 3 atau 4 lah minimal di game ini ini menurut gua ya feel ya lu perlu movement lebih dari codm mirip pubg cuman ini kayaknya lebih bu paling kepake soal movement ngelin ngelin gitu nice nice asli lu lu menurut gua nih lu coba upgrade deh dari dua jari ke 4 jari lah 4 jari tapi lu 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 main 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 pake hp apa gua gua pake ROG sama ini sih sama ipad gua pake keduanya dan diganti yang kecil gua pake iphone kecil soalnya kan layarnya 4 jari 4 jari gue main di ap 4 jari tapi emang perlu banget lu ya gua tau ff kan 2 atau 3 jari kan gua tau 2 atau 3 jari nah lu kalo game gini tuh 3 lah coba lah 3 soalnya lu perlu yang namanya ngelin ngelin serius ngelin ngelin penting banget anjir serius di game ini gua iya gua ngeliat lu main pada orang-orang ya kadang ini cepet banget coba lu kalo lu mainnya tiktok lu nontonin kayak purumi nah itu lu search di tiktok nah lu sebuah temen gua bilang gua kalo main di tv mojipurumi siapa iya sebenernya sebenernya apa itu sih bisa bisa dilatih asli nih gua gua waktu itu ya gua waktu itu pas gua CODM ini dua jari tapi ke 4 jari itu cepat loh adaptasinya malah wah ini ngebantu banget gua langsung kayak dalam hati gua ini wah kenapa gak dari dulu gua langsung pindah gitu loh ngerti gak sih lu aduh c2m yang tiga jari ya pokoknya gua CODM berapa pokoknya 3 atau 2 lah ya CODM maaf haji sih waktu itu hidup ya pokoknya pokoknya gua dari itu langsung upgrade keempat itu ngebantu banget gitu apalagi game ini pas upgrade 4 tuh pas disini pas di abis enggak 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 disini kalau dari CODM gua udah 4 udah 4 gitu udah-udah kebawah main 4 jari cuman saran gua lu langsung upgrade aja yakin gak gua percaya sama gua Phil gak lama itu adaptasi lu 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 liat lewat-lewat lewat-lewat orang gitu lewat-lewat orang gimana apa tombol-tombol tapi biasanya gua kadang nyoba nih yang pernah nyoba 3 jari karena gergetan ini main nih kayak anjir karena latihan sih tapi lu giro kan dua jari pasti giro 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 soalnya kan buat nahan recoil kan nah nah lu misalnya 3 atau 4 jari lu giro sama megang lu tahan pake apa tangan lu tuh nge-aim wah itu no recoil lu kan anak valley banget tuh gue suka banget main thermal juga gue suka udah Phil pake thermal asli gue kadang-kadang main di valley juga tapi kalau thermal gue lebih suka di farmland di farmland gue di di valley tuh ada apa ya namanya yang squad iris-iris itu tuh dia sering di valley kan itu udah jadi rival gue banget tuh di valley sering banget gue maksudnya mereka makan full 1 squad kan kadang gue kalau gue kan cuman berdua tuh iya gue main cuman duo doang kurang orang doang gitu pake bantai mereka makanya kadang kalah mulu iya kalau kalau gua tipikal main gua emang enggak enggak ngesuka main aman banget gitu loh bosan gue kalau main aman serius ngantuk lanjir emang 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 kayak gitu emang ngantuk dan itu pun kadang ketika lu walaupun lu jago ya mekanik bagus lu main aman ketika pas udah ketemu orang lu kaku iya sih bener-bener 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 jadi kebawa jadi kebawa jadi kebawa serius kebawa kayak anjing jadi kayak lambat asbat gitu gerakan lu karena gua setuju gua setuju makanya gua sebenernya suka banget nih yang namanya main sebenernya agresif ya kan itu adrenalin tuh wajib gak berhenti-berhenti kan selalu disitu emang iya lu cobalah Phil my upgrade upgrade 34 jari ini mumpung koin lu banyak itu buat latihan sih cakep banget asli enak tuh lu suka pake fall gak gua yakin lu susah pake fall kalau dua jari gua yakin banget anjir iya emang agak susah tapi gua sukanya karena susah eh sukanya itu karena di pelurunya pelurunya sakit iya iya pelurunya kalau di senapan serbu ini tingkatannya level peluru paling gila kan dia paling ya kalau lu ya pake mk cuman wah lu harus enak harus harus tau serunya ngeras-ngeras gitu loh pake senjata yang enteng tapi pelurunya peluru sniper gitu kepal wah asli asli tapi lu main di tv kalau lagi ini main teneman semua kan T5 T6 gitu kan iya iya kalau ngeras-ngeras T5 T6 karena karena ya 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 musuhnya juga segitu gak sih kecuali setara nih contohnya kita nih kayak main sekarang nih kan musuhnya setara semua nah itu ya 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 kalau misalnya setara semua barulah enak ada mode ini sih cocok ya cocok jadi setara setara nih ya kayak turnamen turnamen sebenarnya itu lu bakal dibikin secara juga sih dibikin secara juga Oh iya ya dia peluru dulu turnamen itu kalau turnamen Cina di Cina itu disangkai waktu itu itu sudah metode turnamennya itu kalau ab itu misalkan kayak kan senjata beda-beda akan beda lu dikasih budget lu dikasih budget koin lu harus ini lu lu harus memanage lu bakal main di tiga atau empat map lu manage nih lu nggak boleh udah kehabisan koin tuh sampai akhir terlupa lu lu bakal menes apa lu mau badak di awal atau lu mau badak di match kedua betulis ketiga atau gimana atau lu mau pakai budget gear dulu all-in di game terakhir gitu itu itu rusek rusek ya gitu terus banyak-banyak tetap banyak-banyakan rutinan tapi tetap perang juga kok perang juga tetep walaupun banyak-banyakan rutin pasti perang pasti ketemu udah 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 itu udah apa namanya gua nganalisis udah kayak Oh ya mungkin kalau turnamen ini ab ini banget metodenya dan di budgetin dan spon itu berpengaruh banget ya spon itu paling berpengaruh juga apa ada yang karena ada yang diuntukkan dari ada yang enggak gitu misalnya ya lu tahu lah ya kayak misalnya diuntukkan ya misalnya langsung deket ke lu main di film langsung deket ke hotel nih apa banyak berangkas nah itu kan diuntukkan banget tuh ya ya di dalam tinggal ngendok doang ya sih kalau misalnya udah dapet vila ya kan tinggal ngendok doang iya sih bener-bener ngendok perang ya spon apa ekstrak helikopter bawa dodok teken bener kan ya vali dodok teke iya nah iya gitu nah ada yang diuntungkan kalau misalnya spon ujung gitu kadang bisa spon ujung tuh rawan begal kerawan kita gampang yang dibegal iya mabruh jadi tadi dikasih to temen gua nah ini tuh kita bisa dapat hadiahnya juga ya dari main 4 versus empatin combat sebelahnya event ada celebration sebelahnya celebration ada war for the South Nah kalian klik aja nih ya habis itu ke tim elimination nah disini kalian langsung pencet elimination supplies nah bisa dapat hadiahnya jadi ada persyaratannya kalian harus menang berapa berapa kali dulu nanti dapat berapa kowe tuh 40.000 100.000 100.000 nanti bisa sampai dapat nih kalau ditutup banyak lama pria dan ada elimination pas juga ya jadi kalian harus klaim lah misalnya kalian enggak mau bayar Rp15.000 buat masuk jadi pakai tiket dulu ya buat masuk ya diklaim mabruh oke oke dah pokoknya mantep lah ya semoga game arena breakout semakin berkembang ya gesya dengan kehadiran mode terbaru ini Oke makasih banget mabruh udah menonton jangan lupa kalian top up di Odezestor.com jokiko yang juga bisa disana jokiring apalagi dan misalnya kalian bosan sama akun kalian pengen jual akun arena breakout kalian langsung aja ke Instagram dan kita jubel titikin atau kalian mau beli akun Sultan langsung aja kita jubel titikin juga oke dah see you mabru yudah yudah semuanya see you next us yudah Terima kasih telah menonton!